Yo halo cuy, jadi kali ini gue jadi ngebahas mengenai solo leveling cuy, jadi ngebahas solo leveling Karena kemarin gue isengai bikin video sekem 9 detik kemarin cuy dan respon orang-orang pada mempertanyakan maksud gue apa cuy Seperti kata siangga nih cuy, singkat, padat, dan mendidik anjay Disertai dengan komen-komenan yang lain cuy yang ternyata banyak orang yang masih tertarik dengan pembahasan gue mengenai solo leveling cuy Jadi kali ini gue bahas poin-poin pentingnya aja cuy Soalnya lo tau sendiri boy, solo leveling baru teasernya aja, baru pengumuman adaptasinya aja udah hype-nya gede banget kan cuy Dan orang-orang sudah banyak yang ngebahas kan Kemarin beranda Facebook gue aja kebanjiran solo leveling cuy, seriusan cuy Dan jadi buat kalian yang gak tau, mungkin belum tau, ya kali belum tau cuy Jadi solo leveling cuy adalah sebuah manhwa cuy atau komik korea cuy Yang nantinya bakal diadaptasi menjadi sebuah anime yang dianimasikan oleh studio Ewan Picture cuy Dan dikonfirmasi bakal tayang di tahun 2023 nanti Lalu kenapa bisa hype? Ya karena ceritanya emang bagus dari sononya cuy, dari komiknya cuy Kalau lo penasaran lo bisa baca komiknya di webtoon Tapi ternyata nih boy, ada fakta yang unik, ada fakta yang menarik mengenai solo leveling cuy Dan fakta menariknya adalah ternyata nih, orang Jepang gak sepenuhnya suka sama cerita solo leveling cuy Dan kenapa mereka bisa gak suka? Jadi gini nih boy, cerita solo leveling itu menitik beratkan orang Jepang sebagai pengkhianat dan penjahat boy Dalam cerita tersebut Dan ada juga beberapa adegan yang dimana serial ini cuy Serial solo leveling menunjukkan kebudayaan mereka boy Dan ya gitu lah cuy Dan menurut info yang beredar nih cuy Solo leveling itu nantinya di Jepang itu bakal dibikin versi yang berbeda cuy Dibikin berbeda Yang dimana protagonis solo leveling itu berubah menjadi orang Jepang cuy Setting tempatnya juga bakal diganti dari Korea pindah ke Jepang Dan para karakter pengkhianat tadi cuy Bukan lagi orang Jepang cuy Dan akan menjadi karakter yang fiksi Dan ya gitu lah ya lah boy Tapi gue sih gak tau sih kalo di Indonesia nanti bakal kayak gimana Apakah nanti bakal dapet versi Jepang atau Korea cuy Dan ya mungkin gitu lah ya pembahasan kali ini cuy Karena gue belum mandi Ya gue mau mandi bentar Jadi gue pop and see you in the next video